Intro Hai Capricorn Kali ini saya reading energy new moon in Pisces Yang terjadi tanggal 21 Maret 2023 Energinya bisa teman-teman rasakan Sejak 21 Maret sampai 30 hari ke depan Karena energy new moon adalah energi perencanaan Kita lihat energi dari Capricorn New moon terjadi di hausus ketiga New moon in Pisces menandakan masuknya Ramadan Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan Semoga lancar sampai hari kemenangan Mohon maaf lahir dan batin Oke kita lanjutnya Capricorn energy new moon Capricorn Manifest Tell the universe exactly what you want Manifestasikan doa kamu Afirmasi kamu Dan actionnya kamu Capricorn Oke Kita lihat selanjutnya Energy Capricorn Benar jika Capricorn in new moon Oke Kartu pertama Passion Chemistry Dan ada vanity and pride Wow Oke Oke Capricorn Ini juga ada ego ya Sepertinya kamu menginginkan sesuatu Tapi kamu menginginkannya hanya dengan doa Energy universe yang bisa saya rasakan pada energi Capricorn Seakan berkata Capricorn Kamu harus mengatakan dengan tepat apa yang kamu inginkan Manifestasi itu kan tentang action Tindakan Doa Ya Afirmasi Jadi Di sini kamu menyukai sesuatu Atau menyukai seseorang Menginginkan sesuatu Tapi Suka Suka banget Ya Dan seseorang ini juga Menyukai kamu Seneng dengan kamu Tapi karena di sini ada ego Maaf-maaf Ada kesombongan juga Kemudian ada harga diri Entah ini kamu sudah kenal dengan seseorang ini ya Atau memang kamu baru kenal Kalau baru kenal ya wajarlah Kalau agak malu-malu kucing gitu ya Tapi kalau sudah kenal Maka ego kamu dan vanity kamu Kelihatan banget Padahal Di sini dikatakan Passion Action lah Lakukan sesuatu Karena sebenarnya kamu juga tertarik dengan dia Oke Nah kalau terkait tentang pekerjaan pun sama Capricorn Ada rencana kamu melakukan Sesuatu Entah itu pekerjaan Ataupun itu kegiatannya Tapi kamu merasa Ini bukan level kamu Ini bukan tarafnya kamu Dan begitu juga Ketertarikan kamu kepada seseorang Kamu merasa Tertarik banget Suka banget Tapi Kamu merasa Ah Ah ngapain juga Saya deketin dia Ntar dibilang saya Bucin lagi sama dia Gitu Jadi kalau kamu sudah dipenuhi ego dan vanity Capricorn Maka ini Mental block juga untuk kamu Oke Kita lihat koneksinya ya Ke manifestasi ini Capricorn Guidance Capricorn Ribuan channel Tarot reader pun yang kamu tonton Tidak akan bisa Memenuhi Dan memuaskan hati kamu Karena Kamu harus melakukan sesuatu Harus ada tindakan dari kamu Oke Dan Karena koneksinya dihubungkan dengan Guidance tarot card Mungkin kamu juga Pembaca kartu tarot Atau Memiliki kartu tarot Kamu terlalu percaya Dengan apa yang dibacakan oleh tarot Ya mungkin sebagian besar Bacaan kartu tarot Mencekoki kamu ya Ngasih makan egonya kamu Jadi kamu semakin Tinggi Ya Dan Tentu saja Ini menjadi blok langkah kamu Yang seharusnya bisa mendapatkan dia Atau bisa mendapatkan pekerjaan itu Atau bisa mendapatkan benda itu Atau kamu bisa baikan lagi dengan pasangan kamu Terbloking Banyak Informasi-informasi yang kamu telan Semakin banyak informasi yang kamu telan Apalagi informasi bacaan kartu tarot Kebanyakan dan termasuk juga bacaan kartu tarot ini Kan tidak seluruhnya bacaan astrologi ya Tentunya bacaan ini kan general Tidak secara personal untuk kamu Dan itu juga terserap oleh kamu Oke Ada yang ingin kamu komunikasikan Capricorn Ada yang ingin kamu bicarakan Dan Kayaknya juga kata-kata kamu Kayaknya juga ada masalah di area komunikasi Entah kamu tidak bisa menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kamu Tidak bisa menyampaikan apa yang ada di dalam hati kamu Tarot kart ini sifatnya general Ya Begitu juga jalan pikiran kamu yang sifatnya general Mungkin pada periode ini kamu harus berfokus Sehingga kamu tidak perlu dulu Menarik informasi general Tapi kamu harus menarik informasi secara fokus Apa yang kamu tekuni Apa yang kamu inginkan saat ini Apa yang kamu upayakan saat ini Itu ya Capricorn Katakan dengan tepat Apa yang kamu inginkan Dan katanya disini manifest Ya Afirmasi itu bukan manifestasi Afirmasi ya afirmasi Manifestasi itu apa Tindakan, action, perbuatan Oke Kita lihat ya Dari kartu tarotnya Capricorn Jadi selain afirmasi Kamu juga harus manifestasi Capricorn Capricorn Oke Order The king of the ocean Ini the emperor Ini dia Ego the emperor ya Ego sang pemimpin Ego seseorang yang merasa Memiliki sesuatu di dalam dirinya Sehingga bersikap sangat kaku Kemudian ada choice The lovers See Dan ada King of wands Practically Dan Knight of cups Oh wajar saja Kamu menjaga harga diri kamu Capricorn Sepertinya kamu disini Mungkin sudah punya pasangan Atau Mantan kamu dulunya Lebih baik dari seseorang Yang ini di mata kamu ya Punya standar ya Dan Standar kamu itu Masih Menjuarakan Mantan kamu Misalnya Sehingga yang datang ini pun Kamu rasakan Tidak Sejajar Dengan Mantan kamu Atau seseorang yang Kamu inginkan deh Kalaupun ini bukan Mantan kamu deh Emperor ini ya Kamu merasa kamu pantas Untuk seseorang The emperor Tetapi yang datang disini King of wands Misalnya Dan Knight of cups Kamu juga suka kok Dia juga suka Ke kamu Oke Dan Tapi kamu cukup dekat Dengan seseorang ini ya Atau disini Ada kompetisi Kepemimpinan Antara kamu Dengan dia Yang disini Siapa nih Yang memimpin Gitu Siapa nih Yang menjadi leader Di dalam hubungan ini Itu selalu Yang menjadi kompetisi Tapi masalahnya kan Di dalam hubungan Relationship itu Tidak ada Leader Tidak ada pemimpin Sama-sama Partnership Bukan Oke The lovers ini Menggambarkan hubungan Yang sangat dekat Sangat intim Ada juga Sebagian Capricorn Disini Energinya Maskulin Dan maskulin ya Pimpinan kamu Pimpinan kamu Juga ingin melihat Action kamu Ingin melihat Kamu lebih rajin Lebih serius Dan lebih dekat Dengannya Dari sisi Personal ya Misalnya Kalau kalian Duduk bareng Tidak hanya Membicarakan Tentang pekerjaan Tetapi Membicarakan Tentang hobi Tentang Keluarganya Tentang Kesehatannya Gitu ya Oke Ada pembicaraan serius Antara kamu Dengan seseorang Ini bisa saja Figur guru Figur pemimpin Saya perlu Kartu tambahan nih ya Capricorn Sebentar Satu kartu lagi Ya Tadi bottom of the decknya Page of cups Imagination ya Dan Reunion Sebagian Capricorn juga Ada pertemuan Ada reuni Dengan teman-teman Atau rekan kerja Ada perayaan Kecil ya Untuk sebagian lingkup Circle kamu Entah ini di Pekerjaan kamu Atau di Sosial pertemanannya Kamu Page of cups Ya Ini tentang Pengingkaran janji Imagination Ada rencana kamu Disini untuk Menanyakan sesuatu Mengklarifikasi Kepada seseorang Menanyakan Janji yang pernah Dia ucapkan Kepada kamu Capricorn Ya Kamu mempertanyakan itu Misalnya ini Kalau ini dengan Pimpinan atau Leader kamu ya Kamu akan Memberanikan diri Untuk ngomong Ke dia Tentang Apa yang Pernah dia janjikan Misalnya Dia membicarakan Bahwa dia akan Kasih kamu Kendaraan Sebagai inventaris Ya Dia berjanji Memberikan kamu Bonus Tapi karena janji Ini tidak tertulis Ya Capricorn Kamu merasa Pimpinan kamu ini Lupa Atau memang Sengaja melupa-lupakan Untuk sebagian Capricorn ini Juga ada Pembicaraan Tentang ilmu Pengetahuan Kamu Belajar Ilmu baru Pada periode ini Atau membahas Hasil penelitian Kamu Misalnya Ini ada juga Kaitannya dengan Teaching and learning Belajar dan Mengajar Capricorn New moon Kali ini Cukup positif Energinya ke kamu Hanya saja Kalau ada beberapa Hambatan Ingat Ya Mungkin pada periode ini Kamu tidak perlu Meninggikan ego Terkadang kita Perlu bersikap Bodoh Di hadapan Orang lain Tapi setelah itu Kita mendapatkan Keinginan kita Ya Capricorn Kata-kata itu Pernah saya dengar Dari sebuah buku Oke Capricorn Saya pikir cukup Sampai disini Semoga bacaan ini Bermanfaat Untuk personal Reading berbayar Nomor whatsapp saya Ada di deskripsi Video ini Thank you for watching Bye Hai teman-teman Sudah tahu belum Kalau video yang Teman-teman Tonton ini Sudah lebih dulu Tayang di membership Jika teman-teman Ingin menonton video ini Lebih dulu sebelum Tayang di publik Silahkan join membership Linknya ada di deskripsi Video ini Atau ada tombol bergabung Di samping foto profile Channel ini Ikuti saja petunjuknya Terima kasih atas Partisipasi teman-teman Di channel ini Terima kasih juga Untuk teman-teman yang Sudah lebih dulu Bergabung di membership Jangan lupa Di subscribe Like dan komen Serta share video ini Ke teman-teman kamu Ke media sosial kamu Siapa tahu video ini Bermanfaat Untuk teman-teman yang lain Dan agar channel ini Terus berkembang Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton